Masak ayam terlihat gampang, tapi susah karena kadang-kadang orang lupa dalamnya itu jadi kering juga. Jadi Chef, kayaknya kalau misalnya aku masak ini-ini tuh pasti dia akan suka. Oke, nah sekarang celup ke ek. Terus ke sini. Oke. Balur ya, kita balur ya. Set, tekan, masuk. Ini kita tangan akan sedikit kotor. Coba, Rini minta piring yang di situ. Sip. Nah, kurang lebih seperti itu. Rini mau coba yang kedua? Boleh. Dibalur. Di balik juga. Ya. Semuanya tertutup gitu. Kelihatan gampang, tapi ternyata susah ya. Enggak, enggak susah. Oke. Sudah. Megangnya juga harus hati-hati. Kalau kita enggak hati-hati, kebalik. Oh, kebalik. Megangnya kalau enggak hati-hati, dia rontok. Benar. Oke. Tadi perasaan udah direbus ke atau harus digoreng lagi, Chef? Kita itu kan tadi seperti masakannya ya, supaya cepat kita rebus, terus sekarang digoreng, itu beda. Kita masak luarnya, supaya menambah kecoklatan gitu. Oh, ini sekarang berarti masak luarnya? Ya, coklatan. Jadi ada rasa seperti kayak home cooking. Nah, kita kasih lada garam biasa, season. Lada sedikit lagi. di sini saya kasih rasa daripada paprika. paprika powder. Dan ini adalah cumming. Apa itu cumming? Jintan putih. Apa? Jintan. Oh. Ini tadi baking dish atau mangkok untuk piring untuk manggang. Piring untuk manggang sih sebenarnya. Itu udah saya lumasi mentega sedikit supaya tidak lengket. Asing. Ini ada kecoklatannya. Kalau udah kecoklatan berarti udah ya? Sekarang ini saya pakai tong. Supaya kalau bisa minyaknya tidak semuanya ditekankan. Lalu. Dipanggangnya sama dengan kentang-kentangnya ya? Iya. Kita berantakin sedikit. Ya. Masuk lasi. Ayam. Oke. Good. Terus langsung dipanggang. Panggang. Ini udah 3-4 menit. Belum-belum. 3-4 menit saya buka. Saya masukkan ini. Waduh. Ini sayang kalau nggak dipakai. Kenapa pas 4 menit terus di-stop masukin tomatenya sih? Biar tomatenya. Karena dia. Kita hanya nyari sedikit keriput. Jangan terlalu hancur dan lembek ya. Musi gitu. Jadi jangan kelamaan di dalam gitu. Sebenarnya. Oke. Cukup. Kita mulai lagi. Nah sekarang kita akan rebus si asparagus. Asparagus. Oh berarti biar selesainya samaan. Itu harus nyambi-nyambi gitu ya. Nyambi-nyambi. Jadi waktunya juga. Kita pendek-pendek aja ya. Langsung. Kalau dia sebentar. Masuk. Masuk. Itu masuk. Kita nyalakan ini. Angkat. Cuma sebentar doang. Sebentar aja. Jadi kita cuman blan. Kan. Kita akan masukkan sini. Hmm. Ya. Ya. Jadi rasanya nanti sama seperti si kentangnya. Kita matikan. Simple. Kita masukin ke dalam. Ya. Sekarang kita buat sosnya ya. Ya. Kita tambahkan minyak sedikit. Ya. Nah ini tadi. Ingat. Cheese. Ini kita masukin aja. Cheese-nya semuanya. Ini kayak ada cheese sauce ya. Ntar dibalurin di atasnya gitu ya. Betul. Tuh. Yang penting kalau minyaknya udah panas. Cukup diangkat aja. Betul. Ini pengajarannya angkat aja. Nah di sini. Kita tambahin air. Itu biar apa tuh ditambahin air? Biar dia. Lebih melting. Iya. Melting dan jadi konsistensinya seperti sos ya. Sedikit garam. Oke. Sedikit garam lada. Ada paprika tadi. Jadi bahannya sama aja ya. Paprikanya kurang. Sedikit lagi. Oke. Ini tinggal. 30 detik. Nah di sini kita rasakan. Tunggu boleh. Sendok kecil. Harus tetap selalu digoyang supaya sosnya tidak pecah gitu. Mohon coba. Coba. Rasanya cheesy. Ya lah. Oke. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tunggu. Yow. Oke. Mantap. Tuh. Aromanya ya. Tunggu. 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 Yeay. Makanan udah jadi. Thank you Chef. Oke. Sama-sama. Sekarang giliran Rini yang pengen siapin masakannya. Oke. Selama Rini siapin sana. Saya bersih-bersih. Oke. Begitu guys. Oke. Tunggu. timgu. Nah ini chef. Oke. Aku udah sedap. Dekorasikan. Dekorikka. Dekor nya? Dekor nya? Biar lebih keliatan. Bagus, emang gak mau terlalu banyak-banyak, simple, dari karung, sini ada kayu manis juga, bagus gak kira-kira, oke lah ya kalau aku diner berdua doang kayak gini nih Boleh, boleh, ini jujurnya saya kan lama di Amerika, itu disana tuh kayu manis tuh lumayan mahal, kenapa tuh mahalnya, karena mungkin datangnya dari negara kita kali ya Terus kitu di sini murah ya? Murah, dan disana pun, mana mungkin bisa dapet yang seperti ini gitu loh Emang disana kayak gimana? Iya, dia kecil dia mungkin seukuran ini Setengahnya apa? Enggak, panjangnya paling segini Serius, cuma sekecil itu? Iya, dan kebanyakan juga sudah yang langsung jadi bubuk, kita kan pakenya cinnamon Kalau cinnamon sticks, mungkin besarnya benar-benar segini, benar lebih ya Kita langsung makan aja gimana nih Chef? Boleh, boleh Jadi ayamnya langsung aja satu-satu, oke Aku taruhin Thank you, thank you, thank you, thank you Thank you Wow, thank you Rini Sama-sama Yum Yum, yum Oke Bon Appetit Nah, ini jangan lupa tapi tadi Apa tuh? Saya hampir Lupa, kita ada tusuk satenya Benar, harus dibuka ya Ya, ada Ya Nah, ini juga Keras ya Yes Ya gitu Oke, disini Lumayan Variatif ya, jadi kita dapat sayurannya Saya pakai asparagus Dan ada cherry tomatonya Untuk freshness Tapi tentunya semua sudah di seasoning Dan untuk carbohydrate Kita ada Kentang Kentang ya, tapi ini kayak Baby potato Nah Untuk ayamnya sendiri Kenapa saya milih Melakukan hal ini Karena tadi dari bahan-bahan yang Rini disediakan Plus Potongan ayam tersebut Bagian dada ya Artinya dia Cukup besar permukaannya Dan cukup tebal Jadi bisa dibikin kantung Nah, disini juga Wah Terlihat Cukup senang nih saya Berhasil banget nih Oh ya Jadi luarnya kering Renyah ya Tetapi Rasa ayamnya masih Terasa sari-sarinya Kejunya juga Tetapi Daging dalamnya itu Boleh dilihat Tidak kering Iya benar Masih moisture Itu yang dicari Susah, kadang-kadang masak ayam Terlihat gampang Nah iya benar Tapi susah Karena kadang-kadang orang lupa Dalamnya itu jadi kering juga Jadi Chef Kayaknya kalau misalnya aku masak ini-ini tuh Pasti dia akan suka